takfir jamal assalamualaikum sahabat-sahabat keluarga puisi selamat idul fitri semoga kita semua kembali suci pada momentum bahagia ini yuk nonton lagi alur cerita film hindi judulnya baby film ini disadarkan pada cerita feroz alikan pimpinan sebuah satuan khusus anti teror yang dibentuk pemerintah india satuan khusus tersebut bernama baby karena direncanakan hanya beroperasi selama 5 tahun saja tujuan awal dibentuk sebagai jawaban atas aksi teror di mumbai tanggal 26 november 2008 yang menewaskan ratusan warga sipil menurut feroz anggota baby diambil dari polisi dan pasukan militer terlatih berkemampuan tinggi mereka dikirim ke berbagai negara menghadapi mara bahaya untuk keamanan negara banyak hal yang telah dilakukan baby selama 4 tahun mulai dari menggagalkan puluhan rencana aksi teror hingga menangkap dan membunuh para gembong teroris ajai sing rajput yang diperankan aksi kumar adalah andalan utama satuan baby ajai sosok polisi keras kepala tapi memiliki patriotisme tinggi untuk selalu melindungi negara feroz sangat mempercayai kemampuan ajai dalam melakukan berbagai macam operasi saat ini ajai sedang berada di istambul turki feroz memerintahkan ajai untuk menyelamatkan salah seorang agen india rakesh tugas rakesh adalah menangkap teroris jamal namun dia yang justru disiksa kelompok jamal feroz juga mendapatkan informasi dari anak buahnya samir bahwa hari itu jamal merencanakan serangan teror di delhi namun belum ada informasi detail yang didapatkan ajai langsung bergerak ke lokasi rakesh jamal sendiri memilih kabur setelah anak buahnya dilumpuhkan rakesh yang sudah terluka parah justru ditembak mati oleh ajai atas perintah feroz itulah nasib seorang agen jika gagal dalam misi rahasia mayat rakesh ditinggalkan begitu saja ajai melanjutkan pengejaran terhadap jamal sampai berhasil ditangkap setelah diinterogasi diketahui lokasi detail serangan teror akan dilakukan di sebuah mall di delhi mall tersebut bernama dlf promenade jaringan teroris yang akan melakukan bom buni diri sudah berada di mall pasukan anti teror akan kesulitan bisa menghentikannya ajai kemudian memutuskan agar keluarga jamal juga dibawa ke dlf promenade apabila mall meledak maka keluarga jamal juga akan mati ajai sangat mengenal jamal yang sudah mulai ketakutan karena sebenarnya dulu jamal bagian dari satuan khusus baby tidak ingin keluarganya ikut mati jamal membantu untuk menggagalkan aksi itu aparat yang dipimpin jai diperankan rana dagubati bergerak cepat tiga orang teroris yang sedang mengaktifkan bom di parkiran berhasil dibunuh mall pun aman misi ajai berhasil selanjutnya dia diminta untuk kembali ke india termasuk membawa jamal namun jamal lebih memilih untuk mati karena merasa telah menghianati kelompoknya dia melompat dari gedung hingga meregang nyawa sebelum melakukan itu jamal memperingatkan ajai bahwa akan ada aksi teror besar-besaran dalam waktu dekat di india jamal hanyalah bagian kecil dari jaringan teroris aksi teror di delhi yang berhasil digagalkan sebenarnya diatur oleh orang yang bernama bilalkan saat ini dia berada dalam tahanan penjara mumbai ucapan jamal jika akan ada serangan teror besar-besaran bukan sekedar isapan jempol bilal bagian dari rencana besar itu misi besar selanjutnya harus berhasil seorang bernama taufik bayi yang merupakan bagian dari jaringan teroris diharapkan bisa membebaskan bilal di pakistan orang bernama maulana muhammad rehman memerintahkan anak buahnya javet untuk pergi ke india membebaskan bilal mengingat bilal adalah orang yang bertanggung jawab atas rencana aksi teror di india maulana dikenal sebagai tokoh agama islam dengan banyak pengikut di pakistan dia telah ditetapkan sebagai teroris yang dicari oleh amerika maupun india bahkan kepala maulana sudah dihargakan oleh amerika javet sampai di mumbai untuk membebaskan bilal begitu pula dengan ajai sudah berada di rumahnya bersama anak dan istri tercinta anjali yang diperankan maduri matuli anjali selalu mengkhawatirkan ajai pesan yang selalu diucapkan kepada suaminya hanya satu jangan mati kasus bilal yang terlibat aksi terorisme masuk persidangan namun terpaksa ditunda karena tidak ada saksi yang hadir saat bilal dibawa kembali ke penjara kelompok teroris yang dipimpin javet melakukan penyerangan seluruh polisi yang bertugas dibantai bilal pun berhasil dibebaskan ajai tengah asyik bercengkrama dengan anak-anaknya mereka akan keluar rumah dan bermain banyak hal tapi feroz tiba-tiba menelpon mengabarkan bilal yang berhasil kabur terpaksa semua rencana indah bersama keluarga dibatalkan demi tugas negara bilal harus ditangkap lagi atau dibunuh feroz membawa ajai untuk bertemu dengan seorang pemuda bernama aftab ajai mendapatkan informasi penting tentang javet taufik dan juga aksi teror besar-besaran yang sedang direncanakan aftab juga menginformasikan bahwa javet berada di mumbai dan terlibat dalam pelarian bilal aftab merupakan orang yang pernah bergabung dengan kelompok terorisme dia juga sempat mengikuti pelatihan ke nepal untuk merakit dan membuat bom namun aftab sudah sadar bahwa jalannya keliru dia sendiri tidak mengenal langsung javet aftab hanya mengetahui taufik bayi yang pernah memberikannya beasiswa pendidikan ajai kemudian bergerak cepat bersama pasukan anti teror menemui taufik bayi di rumahnya taufik merupakan tokoh umat islam di tempat tinggalnya menurut ajai taufik adalah agen isi pakistan taufik awalnya tidak mau mengungkapkan keberadaan javet maupun bilal namun setelah disiksa lokasi javet terpaksa dibeberkan saat itu juga ajai langsung menuju tempat javet tembak-tembakan terjadi javet dengan mudah ditaklukkan ajai kemudian meminta anak buahnya untuk membawa javet hal tak terduga terjadi javet lebih memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap dia meledakan tempat tersebut hingga empat orang tim ajai juga terbunuh sedangkan ajai hanya mengalami luka ringan karena sudah berada di luar gedung mendengar berita bunuh diri javet taufik juga melakukan hal gila dia menembak sendiri kepalanya karena merasa bersalah telah membocorkan keberadaan javet maulana sendiri terus memantau perkembangan india dari pakistan dia tidak segan-segan menunjukkan kebenciannya kepada india maulana memiliki mimpi agar wilayah kashmir keluar dari negara india laptop javet sudah berhasil dipulihkan oleh samir anak buah feroz di kantor yang memiliki keahlian hacking ditemukan javet sering berkomunikasi dengan wasim sheikh salah seorang teroris yang sudah dinyatakan meninggal oleh badan intelijen india ternyata wasim berada di nepal dengan nama baru abdul hak wasim bukan sekedar berkomunikasi dengan javet dialah yang mencari dana untuk aksi-aksi maulana muhammad rehman bahkan merekrut anggota baru untuk didoktrin melakukan teror upaya pembebasan bilal juga didanai wasim berdasarkan informasi dari laptop javet juga samir mengetahui jika akan ada serangan bom di delhi gujarat bangalore dan hidarabad informasi tersebut tentu saja sangat meresahkan saat ini wasim berada di katmandu neval dia memiliki bisnis tour and travel sebagai kedok ajai ingin menangkap wasim dengan operasi rahsia sehingga pemerintah nepal juga tidak diberitahu ajai kemudian pergi ke nepal ditemani anggota baby bernama sabana kaif yang diperankan tapsifanu sabana berpura-pura sebagai bagian dari jaringan teroris untuk mendekati wasim sosok wasim sangat puas pada sejak awal dia curiga dengan kedatangan sabana yang tiba-tiba apalagi tujuannya untuk bertemu abdul hak nama samaran wasim sendiri di nepal sabana mengaku dirinya diutus oleh taufik bay untuk menyerahkan sebuah paket kepada abdul hak barang yang akan diberikan diamankan di hotel sabana menitip pesan agar abdul hak datang besok ke hotel jam 11 wasim kemudian mengantar sabana kembali ke hotel di dalam perjalanan dia mengungkapkan bahwa dirinya lah abdul hak orang yang dicari wasim ingin langsung mengambil paket yang akan diberikan saat itu juga sabana menjadi kebingungan setelah sampai di hotel bersama wasim apalagi ajai belum juga kembali ke hotel saat itulah wasim mengetahui jika dirinya di jebak foto dirinya bersama javet ada di kamar hotel wasim ingin membunuh sabana tapi tentu saja tidak mudah karena sabana merupakan anggota baby yang terlatih dalam segala hal tidak terkecuali adu fisik terbukti wasim berhasil ditaklukkan ajai yang tiba di hotel selanjutnya membawa wasim ke India tidak ada pilihan lain wasim terpaksa mengungkapkan keberadaan bilal yang ternyata sudah berada di aldeira Arab Saudi bilal akan mengadakan pertemuan penting tentang rencana aksi teror di India untuk mengetikan aksi teror peros dan ajai menghadap menteri menceritakan bahaya yang sedang mengancam bilal kan menjadi penanggung jawab utama serangan informasi sementara akan ada serangan udara yang akan dilakukan kelompok teroris secara besar-besaran pasukan teroris yang jumlahnya ratusan orang sudah bersiap di Karachi Pakistan mereka bisa saja menyerang Delhi atau Mumbai oleh karena itu bilal harus dibunuh menteri tidak setuju hal itu bisa merusak hubungan India dan Arab Saudi namun setelah diyakinkan jika ini operasi rahasia menteri setuju sehingga jika misi gagal pemerintah India tinggal mengatakan tidak mengenal ajai akhirnya ajai pergi ke Arab Saudi ditemani anggota baby lainnya jai dan sukla mereka datang menyamar dengan identitas palsu Ashpak agen rahasia India yang sudah lama dipasang membantu segala keperluan dan kebutuhan ajai di Arab di Arab Saudi bilal bernama Firdaus Ali dia tinggal di sebuah hotel dengan keamanan super ketat malam harinya rencana membunuh bilal dilakukan ajai dan jai berhasil masuk kamar bilal secara cepat bilal ditembak hingga mati tanpa bisa melakukan perlawanan sementara tugas sukla membantu dari jarak jauh dengan kemampuan hackingnya seperti mematikan kamera CCTV tanpa disangka ternyata maulana juga berada di kamar bilal maulana adalah teroris yang sudah lama ingin ditangkap oleh India namun tidak pernah berhasil jai langsung memukul maulana hingga pingsan saat itu ajai memutuskan maulana harus dibawa ke India karena dia adalah harta karun sumber informasi rencana aksi teror Firdaus selalu setuju dan mendukung karena percaya kemampuan ajai apabila ajai bisa menangkap maulana dan membawanya ke India maka itu adalah operasi kesuksesan terbesar satuan baby namun tentu saja tidak mudah bisa membawa maulana keluar Arab solusinya identitas maulana dipalsukan jenggot panjangnya dicukur maulana yang sudah disuntikan obat bios kini dijadikan sebagai paman aspak yang sedang sakit paman aspak harus mengunjungi rumah sakit di India karena sudah ada pendonor untuk melakukan transplantasi hati tidak mudah bisa mendapatkan visa apalagi kematian bilal menjadi atensi serius polisi Arab Saudi kasus pembunuhan tersebut ditangani inspektur polisi bernama Hani Muhammad dia adalah polisi cerdas dan jeli ada juga laporan yang diterima polisi bahwa teman bilal Abbas Sheikh dari Kuwait hilang Abbas Sheikh yang dimaksud sebenarnya maulana yang menggunakan identitas palsu inspektur Hani mengetahui permainan itu dengan cepat Hani juga mengetahui jika orang yang hilang itu nama aslinya maulana Muhammad Rehman dia adalah teroris yang dicari Amerika dan juga India sedangkan yang mati adalah Bilal Khan ketua salah satu organisasi teroris di India maulana sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan tapi dia terbangun maulana langsung menusuk ajai dengan gunting yang ada di dekatnya beruntung ajai masih bisa membuat maulana pingsan kembali petugas yang datang melakukan verifikasi untuk syarat pembuatan visa juga berhasil dikibuli di tengah situasi genting istri ajai sering sekali menelpon instingnya sebagai seorang istri merasakan ajai dalam bahaya namun tak terhitung berapa kali ajai mengabaikan istrinya karena dia sedang dalam misi sudah sangat sering juga acara keluarga hingga hari ulang tahun anaknya terlewatkan begitu saja istrinya tetap mengingatkan ajai agar tidak mati dalam misi ajai dan teman-temannya kini sudah berada di bandara begitu pula dengan aspak dan paman palsunya naik pesawat sementara Inspektor Hani terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pembunuh Bilal Khan kelihaian Hani membuatnya bisa menemukan identitas para pembunuh yang merupakan orang India Hani langsung meminta pemandu lalu lintas penerbangan untuk menunda pesawat dengan tujuan India dia kini mengetahui dengan baik siapa para pembunuh itu yang membuat Hani dilema orang yang dibunuh adalah teroris akhirnya setelah berpikir mendalam Hani memutuskan untuk membiarkan pesawat tersebut terbang dan tidak keberatan pula para agen rahasia India itu membawa Maulana pergi akhirnya Ajai, Jai dan Sukla bisa bernapas lega setelah pesawat lepas selandas Feroz pun tersenyum puas penuh bangga inilah kesuksesan terbesar dari operasi rahasia baby bukan hanya menggagalkan serangan besar teroris tapi juga menangkap biang teror India Feroz kemudian menuturkan penangkapan Maulana tidak diberitakan karena memang sengaja dirahasiakan setelah banyak informasi didapatkan dari Maulana dia diserahkan ke angkatan darat India dan dibawa ke serinagar untuk mendapatkan hukuman sepantasnya satu nusus baby yang awalnya dibentuk hanya untuk 5 tahun uji coba akhirnya dibuat permanen oleh pemerintah India anggota baru juga direkrut untuk melaksanakan berbagai tugas dari negara film ditutup dengan bahagia sampai jumpa dalam alur cerita film India selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati